Terima kasih Bro Gersan. Baiklah Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam sharing firman Tuhan yang akan mengambil tema En Christo. Di dalam Christus dibawakan oleh Bapak Pendeta Sugi Adibahari kepada pembicara akan diberikan waktu 30 sampai dengan 40 menit singkat padat dan jelas dan nantipun kepada kita semua yang hadir diberikan kesempatan untuk bertanya atau sharing pendapat yang berkaitan dengan tema yang dibawakan pada siang hari ini. Kepada Bapak Pendeta Sugi Adibahari, dipersilakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yohannus Guntara. Shalom Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semuanya. Selamat bertemu kembali. Oke, namanya sejahtera buat kita semua ya. Hari ini saya mau sharing tentang En Christo atau di dalam Christus. Ini adalah frasa atau ungkapan kesukaannya Rasul Paulus. Kalau kita baca tulisannya Rasul Paulus, akan banyak sekali bertemu dengan kata En Christo. Dan ini adalah sesuatu kebenaran Tuhan, kebenaran yang ilahi, yang perlu kita tahu, kita percayai sebelum kita bisa menghidupinya. Jadi tadi saya sentuh sekali dengan doanya Pak Sipayung, supaya kita ini tidak hidup dalam agama. Karena manusia sangat gampang terjebak untuk hidup dalam agama, tapi Tuhan mau kita hidup di dalam dia, di dalam Christus. Nah, kita tahu pada awalnya, Tuhan itu menciptakan setiap kita di dalam Christus. Episod 2 ayat ke-10 bilang begitu, karena kita ini buatan Tuhan yang diciptakan di dalam Christus Yesus. Jadi kita ini sudah diciptakan di dalam Christus Yesus. Cuma kemudian tentu manusia mengalami problem, problem karena Adam dan Hawa memakan buah pohon pengetahuan itu. Maka kita manusia akibat dari makan pohon itu, kita menurut pandangan Tuhan disebut keadaannya mati. Bukan mati secara fisik, tapi tentu kita secara sepihak memisahkan diri dari Tuhan. Kita tidak dapat input ilahi, tidak paham lagi input yang dari Tuhan. Dan kita mengembangkan kehidupan kita berdasarkan kesadaran yang salah, kesadaran yang bukan dari Tuhan sebetulnya. Jadi manusia yang merasa dirinya terpisah dari Tuhan, merasa dirinya berseteru dengan Tuhan, itu bukan sesuatu yang Tuhan ciptakan, tapi itu adalah akibat dari, kalau saya bilang boleh pakai kata racun, itu racunnya buah pohon pengetahuan itu. Jadi gara-gara makan buah pohon pengetahuan, manusia secara sepihak merasa dirinya terpisah dari Tuhan. Pertanyaannya adalah ketika mereka memakan buah itu dan merasa dirinya terpisah, hal yang perlu kita renungkan, apakah kemudian mereka sebetulnya punya identitas yang mandiri? Artinya punya identitas yang sendiri tidak terkait dengan Tuhan. Sebelumnya kan Adam dan Hawa itu identitasnya terkait dengan Tuhan. Dia merasa Tuhan itulah sumber keberadaannya. Jadi kalau saya bilang, kalau kita dulu belajar matematika, ada sumbu X dan sumbu Y, itu kan ada X0, Y0. Titik pusat itulah Tuhan. Dan semua posisi kita koordinatnya itu diukur terhadap satu titik pusat itu, yaitu Tuhan. Adam dan Hawa sebelum makan buah, begitu. Setelah makan buah, mereka merasa mereka punya hidup sendiri, punya identitas sendiri. Pertanyaannya adalah benarkah bahwa mereka punya identitas sendiri, identitas yang mandiri, identitas yang independen, terpisah dari Tuhan, berada di luar Kristus. Apakah begitu? Jadi manusia ini waktu makan buah, hanya sekedar keracunan buah pohon pengetahuan itu, terdampak, ataukah kemudian manusia jadi punya identitas yang lain, identitas yang lama berganti menjadi identitas baru, kodrat lama berganti kodrat baru. Apakah begitu? Nah, dalam hal ini tentu kita perlu bertanya berguru mendapatkan pembelajaran dari roh kudus. Karena kita ini biasanya belajar dari omongan orang. Entah itu tulisan-tulisan atau audio. Kadang juga kita baca Alkitab, tapi cara kita membacanya dan memahaminya itu seringkali berdasarkan apa yang sudah ada pada konsep kita. Kesulitan manusia kan di situ ya. Jadi kita bisa mengerti, kalau ada banyak orang yang kemudian dari Alkitab yang sama menjadi punya pemahaman yang berbeda-beda. Katanya ada sekitar 50 ribuan lebih denominasi di dunia ini. Artinya doktrinnya tidak tepat sama. Ada variasi di antara 50 ribu ini bervariasi. Seperti ada 50 ribu warna, 50 ribu rasa, 50 ribu jenis doktrin misalnya. Padahal Alkitabnya sama. Yang memengaruhi adalah karena cara pandang kita berbeda-beda. Jadi untuk itu setiap kita tentu perlu belajar dari roh kudus. Karena roh kudus diberikan kepada kita untuk menjadi pengajar. Menuntun kita. Nah jadi di pandangan Tuhan, manusia yang sudah makan buah pohon pengetahuan itu, atau yang kemudian keturunannya Adam dan Hawa sampai kita dan seterusnya, adalah orang-orang yang mati. Yang sedang mati. Manusia yang sedang mati. Sedang hidup dalam kematian barangkali. Agak aneh ya. Hidup kok dalam kematian. Tapi ya begitulah. Karena manusia merasa dirinya hidup di pandangan Tuhan, dia yang merasa hidup itu sebagai manusia lama, dia sebetulnya mati. Artinya tidak menyatu dengan Tuhan. Tidak menyatunya bukan Tuhan dan manusia itu sebetulnya terpisah, tapi manusia secara sepihak merasa dia terpisah. Ini pandangan dari pihak manusia, setihak. Jadi tidak real sebetulnya. Cuma buat manusia, keterpisahan itu sangat real. Menurut Tuhan, itu cuma khayalan, itu maya. Tidak ada realitasnya. Jadi kita mau beranjak dari situ, bahwa di pandangan Tuhan, semua manusia pra-penebusan oleh Yesus Kristus, itu adalah manusia yang sedang mati. Karena Yesus bilang, aku datang untuk memberikan hidup, hidup yang dari Tuhan, hidup Tuhan, hidup ilahi kepada manusia. Jadi orang yang diberikan hidup ini adalah orang yang sedang mati. Orang yang sedang tidak dapat input ilahi. Sekarang oleh Yesus Kristus diberikan hidup, supaya mereka bisa punya identitas yang ilahi kembali. Bisa punya kesadaran yang ilahi kembali. Jadi di pandangan manusia, mereka hidup, tapi di pandangan Tuhan, mereka adalah orang yang sedang mati. Inilah yang disebut sebagai manusia lama. Jadi karya penebusan Yesus itu adalah mematikan manusia lama ini, karena dia bukan identitas yang real, identitas gadungan, katakanlah begitu, identitas khayalan, identitas palsu, maka dia perlu disingkirkan. Dengan kata lain, racun itu mesti dikeluarkan, supaya tidak memengaruhi kesadaran manusia lagi, sehingga manusia bisa hidup kembali sesuai dengan identitas awalnya, identitas yang sejati itu, yang diciptakan di dalam Kristus. Jadi kita mau bicara tentang di dalam Kristus. Yang pertama adalah, kita mati di dalam Kristus. Saya bicara kita, itu artinya bukan kita sekarang, tapi kita manusia yang beridentitas manusia lama. Itu dulu, dari situ. Renjaknya. Rema 6, ayat 6 berkata begini, karena kita tahu, bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Kalimat ini padat sekali ya, kalau kita mau bahas terlalu panjang nantinya. Tapi, yang pertama kita perlu tahu. Kita sepatutnya tahu, kata Paulus. Bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Jadi manusia lama ini disalibkan, di dalam Kristus. di dalam tubuhnya Kristus, tubuh fisiknya Kristus. Dikai salib. Identitas yang palsu itu, yang berasal dari pohon pengetahuan tadi, atau kita yang tidak punya realitas, kita hasil buah pohon pengetahuan itu, dia akan mati di pandangan Tuhan. Nah, kita yang palsu itu sebetulnya buat manusia adalah identitas dari setiap bayi yang lahir di bumi. Setiap bayi yang lahir di bumi itu berkesadaran atau beridentitas, saya ini manusia natural. Manusia daging. Manusia yang hidup dari panca indera. Bukan manusia yang hidup dengan bersumber dari Tuhan. Bukan manusia yang hidupnya disuplai oleh Tuhan. Bukan manusia yang hidupnya ada di alam yang ilahi. Setiap bayi yang lahir itu merasa dia terpisah dari Tuhan. Itu sebabnya manusia seperti sekarang ini, seperti yang kita kenal ini. Dan kesadaran itulah atau identitas palsu itulah yang dimatikan. Itu namanya manusia lama. dia disalibkan oleh Yesus Kristus. Dan kalau kita lihat, untuk kita yang sekarang, maksudnya kita yang lahir setelah Yesus mati dan Kristus bangkit, maka ini suatu hal yang agak sulit diterima pada awalnya barangkali, yaitu bahwa kita mati duluan. Sekira 2000 tahun yang lalu disalib itu, disalibnya Yesus Kristus itu. Mati disitu. Lahir aja belum, kok udah mati? Jadi kita tentu bisa memahami ini bukan mati secara fisik. Ini mati bicara tentang suatu identitas. Tentang suatu kesadaran. Identitas manusia lama itu dimatikan. sejak itu tidak ada lagi manusia lama. Dan tidak mungkin mustahil bisa masih ada manusia lama. Karena manusia lama itu sudah dimatikan di dalam Kristus. Manusia lama itu kan identitas universal. Artinya, seperti yang saya bilang, setiap bayi yang lahir meng-embrace, merasa dia itu begitu. Dia itu manusia lama. Dia itu manusia fana. Dia itu manusia natural. Nah itu ternyata sudah dimatikan identitas itu. Ternyata. Jadi matinya manusia lama itu artinya matinya identitas universal pada semua orang. itu terjadi pada tubuh Yesus di kayu salib kira-kira 2000 tahun yang lalu. Nah, yang kita mesti sadari adalah begini. Kematian itu terjadi di dalam Kristus. Bukan di dalam diri kita masing-masing. Kalau kematian manusia lama terjadi dalam diri kita masing-masing, itu kan acuannya jadi kapan kita lahir baru. Kapan kita terima Yesus, percaya Yesus, menerima dia dalam sebagai juru selamat dan mengundang dia masuk dalam hati, itu beda-beda setiap orang. Tanggalnya beda-beda. Tempatnya beda-beda. Tapi kematian manusia lama tidak terjadi pada saat kita terima Yesus itu. Kematian manusia lama itu terjadi di dalam Kristus pada waktu tubuh fisiknya Yesus itu disalib. Disitulah manusia lama mati. Dan ini punya dampak yang luar biasa. salah satu dampaknya adalah kita mati duluan sebelum secara fisik kita lahir. Kita perlu percaya hal yang ini. Perlu tahu. Setelah itu perlu percaya untuk bisa menghidupinya. Kalau kita tidak tahu atau tahu tapi tidak percaya atau tahu tapi tidak percaya maka mustahil kita bisa menghidupinya. ini harus dipercaya. Rasul Paulus bilang begini di Galatia 2 ayat 20 bagian A ini saya terjemahkan dari Young Literal Translation atau berbeda dari bahasa Indonesia. Dikatakan begini Galatia 2 ayat 20 bagian A Aku telah disalibkan bersama Kristus. Itu fakta pertama. Aku telah disalibkan. Si penulis yaitu Paulus berkata Aku telah disalibkan. Jadi sekali lagi jelas ini bukan penyaliban yang fisik karena Rasul Paulus tidak pernah disalib. Waktu mati kan dia matinya di penggal ya kepalanya bukan disalib. Jadi waktu dia bilang Aku telah disalibkan ini pernyataan iman tentunya bukan bicara fakta natural. Berikutnya dia bilang dan Aku tidak hidup lagi. Wah luar biasa. Aku telah disalibkan yang pertama. Yang kedua Aku tidak hidup lagi. Dan yang ketiga Kristus telah yang hidup di dalam Aku. Ayat ini jelas menunjukkan kita harus menggunakan iman. Harus percaya. Baru kita bisa menghidupi realitas ilahi ini. Kalau kita gak percaya mustahil kita bisa menghidupinya. Jadi kembali lagi kepada di dalam Kristus apa yang mati di dalam Kristus itu telah mati. Dan tetap mati pada semua. Tidak ada orang yang bisa mengklaim manusia lama saya masih hidup. Gak bisa. Biarpun mungkin dia melihat saya punya banyak hasrat yang tidak baik dalam diri saya saya melakukan banyak perbuatan yang tidak baik pikiran saya gak baik respon saya gak baik tapi realitas ilahi ini tidak tergantung dari apa yang kita lihat pada diri kita secara fisik. Sama sekali gak bergantung dari itu. Ini terjadinya di dalam Kristus. Tuhan mengerjakannya di dalam Kristus. Nanti kita akan lihat ayat itu. Nah sekarang kita masuk tentang hidup di dalam Kristus. Tadi mati di dalam Kristus artinya manusia lama mengalami kematiannya di dalam Kristus lalu ketika Kristus bangkit kita hidup. Roma 6 ayat 4 dan ayat 5 ayat 4 ini pengantarnya saja saya bacakan dari terjemahan interlinear Bible juga sedikit berbeda. Roma 6 ayat 4 berkata begini dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baktisan ke dalam kematian. Kita yang mana ini? Yang manusia lama tentunya. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapak, kita pun sepatutnya hidup dalam hidup yang baru. Nah kita yang kedua ini kita yang mana? Ya kita yang citaan baru atau kita yang manusia ilahi. bukan kita yang manusia lama. Kalau manusia lama dikuburkan bersama dengan Yesus kemudian manusia lama itu bangkit lagi ya ngapain juga dia dimatikan. apa yang dimatikan tetap mati. Tidak akan hidup lagi. Lanjut ya ayat 5. Ayat 5 ini ada kata yang menarik. Sebab itu jika kita telah dijadikan satu nah kata telah dijadikan satu itu berasal dari satu kata bahasa Yunani. Kenapa jadi tiga kata dalam bahasa Indonesia karena mesti menjelaskan kasus atau atau tata bahasa dari kata itu. Jadi kata ini menunjukkan ini berlaku untuk jamat bukan tunggal lalu ini adalah peristiwa yang telah dan masih berlaku sampai sekarang. Jadi katanya adalah gegonamen. Kalau kita mau pakai bahasa Yunaninya sebab jika kita gegonamen dengan rupa kematiannya atau sebab jika kita telah dijadikan satu dengan rupa kematiannya kita juga akan gegonamen dengan rupa kebangkitannya. Unik ya? Agak rumit saya ulang ya? Karena kata ini agak rumit. Jadi kalau dibahasakan dengan bahasa Indonesia sebab jika kita telah dijadikan satu dengan rupa kematiannya mati dalam tubuh fisik Kristus yang disebut Yesus kita juga akan telah dijadikan satu dengan rupa kebangkitannya. Jadi ini bukan akan yang terkait waktu di masa depan tapi ini kata akan yang dipakai adalah suatu konsekuensi. akan telah dijadikan satu. Bukan akan dijadikan satu nantinya. Bukan akan telah dijadikan satu. Telah dijadikan satu dengan rupa kematiannya otomatis kita juga telah dijadikan satu dengan rupa kebangkitannya. Kira-kira begitu maksudnya. Kalau dalam versi terjemahan baru dikatakan sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya seolah-olah kita menjadi satu dengan kebangkitan Tuhan itu nanti terkait waktu. Padahal bukan begitu maksudnya. Ini bicara tentang sesuatu yang telah dijadikan sesuatu. Telah dijadikan satu. Telah dijadikan satu. Jadi kalau Kristus mati dalam bentuk tubuh fisik yang disebut Yesus kita juga mati. Artinya manusia lama yang menjadi identitas semua manusia juga mati. Ketika Kristus bangkit dan hidup kita juga hidup sebagai manusia yang ilahi atau sebagai ciptaan baru. Ada yang membedakan antar ciptaan baru dengan manusia ilahi tapi untuk sementara kita anggap sama aja dulu ya supaya enggak berkepanjangan. Jadi mati dalam dalam Kristus hidup juga dalam Kristus keduanya dilakukan di dalam Kristus bukan di dalam diri kita masing-masing pada tanggal kita lahir baru bukan waktu Kristus mati semua mati waktu Kristus bangkit semua hidup jadi dilakukannya semua ini pada Kristus di dalam Kristus bukan pada individu demi individu dan keduanya terlaksana tanpa andil kita kita ini enggak punya andil baik sebagai manusia lama ataupun sebagai ciptaan baru kita tidak punya andil punya andil itu begini kira-kira dalam mematikan manusia lama apakah Yesus melakukannya 90% kita melakukannya 10% itu punya andil kalau seandainya demikian tapi tidak dalam munculnya manusia yang ilahi ciptaan baru apakah Kristus melakukannya 90% dan kita melakukan 10% seandainya begitu kita punya andil tapi kan tidak begitu jadi semua ini terlaksana semata-mata oleh Tuhan di dalam Kristus bukan karena kita ikut punya andil kita enggak punya andil ini hal yang sulit memang untuk diterima dan tergantung bagaimana Anda dan saya barangkali ada yang tersinggung juga dengan begini karena saya dulu sejujurnya saya juga tersinggung mana bisa menurut saya dulu artinya kalau saya melakukan suatu kesalahan saya dulu beranggapan meyakini saya bisa merusak karya Yesus Kristus bisa menggagalkan setelah sekian tahun saya pikir-pikir salah saya ya enggak mungkin masa saya menggagalkan Tuhan perbuatan saya menggagalkan karya Tuhan itu sesuatu yang mustahil nah ada satu ayat yang luar biasa 2 ayat yang ke-19 saya baca sebagian aja ya ini saya terjemahkan dari versi New King James sebelumnya dalam terjemahan baru dikatakan begini sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus sebab Allah mendamaikan dunia semua orang di dunia maksudnya dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memerhitungkan pelanggaran mereka ia telah memercayakan berita pendamaian itu kepada kami kalau yang New King James bilang sebab Tuhan berada di dalam Kristus Tuhan God Allah berada dalam Kristus bukan terpisah tapi berada di dalam Kristus dan Tuhan yang berada dalam Kristus itu mendamaikan dunia kepada dirinya jadi kita bisa lihat disini manusia itu objek yang diselamatkan yang didamaikan yang ditempatkan begitu ya di bukan me dan cara mendamaikannya bagaimana dengan tidak memerhitungkan pelanggaran mereka kepada mereka orang yang bersalah mestinya kan pelanggarannya diperhitungkan kepada mereka tapi Tuhan memerhitungkan pelanggaran itu kepada Yesus dan Yesus menangguh hukumannya bagi mereka yang ya katakanlah merasa mereka bersalah dan pantas dihukum kenapa orang bisa begitu karena mereka masih berpikiran Taurat berlaku buat mereka jadi semua rasa bersalah semua kebersalahan berdasarkan Taurat itu tidak diperhitungkan kepada orang yang melakukannya tapi kepada Yesus jadi kita sekarang ini jadi ciptaan baru ya di dalam Kristus kalau Anda baca di Yohanes 1 ayat 3 dikatakan bahwa dari segala ciptaan yang telah diciptakan gak ada satupun yang tercipta kalau bukan karena firman atau Kristus jadi kalau kita ada ya ada dalam Kristus kita mati manusia lamanya dalam Kristus kita hidup sebagai ciptaan baru atau sebagai manusia ilahi juga dalam Kristus itu adalah kehidupan di dalam anugerah di dalam keterbebasan dari kodrat dosa karena yang ilahi itu terbebas atau tidak dikuasai oleh kodrat dosa itulah ciptaan baru itulah manusia yang ilahi semua orang telah dijadikan begitu telah dijadikan manusia yang ilahi semua orang yang mempercayai realitas itu akan bisa menghidupinya kalau gak percaya ya jangan harap bisa menghidupinya jadi ada beberapa prinsip ilahi ada tiga prinsip ilahi yang perlu kita pahami yang pertama adalah karya penyelamatan Yesus Kristus yaitu dari manusia dalam kondisi mati kemudian dibawa kepada hidup itu yang saya bilang karya penyelamatan Yesus Kristus karya penyelamatan Yesus Kristus itu tidak terkondisi oleh keperdosaan manusia seperti yang saya sudah katakan tadi jadi hasilnya hasil karya anugerah itu juga tidak mungkin dipengaruhi atau digagalkan oleh pelanggaran dan pemberontakan manusia perbuatan manusia itu irrelevant tidak ada sangkut pautnya dengan karya ini karena karya ini melulu dilakukan oleh Tuhan di dalam Kristus jadi Kristus itu telah membangun jembatan bisa dibilang begitu ya Yesus Kristus kalau saya gambarkan dia membangun jembatan dari sisi sebelah yang satu adalah sisi mati identitas yang palsu berdosa dia bangun jembatan bukan 90% tapi dia bangun seluruh jembatan sampai ke sisi seberang yaitu ilahi tidak berdosa kudus dan bukan cuma itu dia juga telah memindahkan kita karena kita ada di dalam dia di dalam Kristus dia memindahkan kita keseberang jadi urusan pindah keseberang ini juga kita tidak punya andil kita merespon dengan percaya tapi percaya itu bukan andil percaya itu respon kita merespon dengan mempercayainya itu harus tidak bisa ditawar tapi pemindahannya itu dilakukan oleh Yesus Kristus jembatannya dibikin seluruhnya oleh Yesus Kristus jadi dia itu menyeberangkan kita ke tanah perjanjian ke sisi ilahi dan ini jembatan yang the bridge of no return saya bilangnya jembatan yang tidak bisa dipakai bolak-balik kita kan gak bisa hari ini manusia lama besok jadi ciptaan baru minggu depan jadi manusia lama lagi bulan depan jadi ciptaan baru lagi kita kan gak bisa begitu sekali manusia lama mati dia tetap mati kita gak mungkin menghidupi lagi yang namanya manusia lama sekali kita jadi ciptaan baru atau manusia ilahi kita tetap hidup disitu soal memercayai atau tidak itu hal lain soal menghidupi atau tidak itu hal lain tapi fakta atau realitas dari pihak Tuhan tidak bisa berubah manusia tidak punya andil dalam projek penyelamatan ini dalam mematikan manusia lama dan menghidupkan ciptaan baru proses pemindahan juga manusia gak punya andil nah manusia cuma diminta percaya jadinya kalau ditanya perannya apa ya kita peran kita sekarang kita mesti percaya Yohanes 6 ayat 19 kan bilang gitu kan inilah pekerjaan yang dikendaki oleh Tuhan yaitu supaya kamu percaya harus percaya ini gak bisa ditawar percaya ini percaya bahwa kita sudah berada di sisi seberang artinya berada di dalam Kristus di sisi yang ilahi di kehidupannya jenis kehidupannya Tuhan dan kita mesti hidup di situ sebagai orang yang punya identitas baru yang ilahi maksudnya ini yang saya sebut menghidupi keselamatan kita hanya bisa menghidupi keselamatan kalau kita percaya itu respon yang luar biasa yang sangat kita perlukan jadi ketika Tuhan mengerjakan penyelamatan di dalam Kristus sekali lagi dia bukan melakukannya per individu tapi di dalam Kristus pandangan Tuhan dipandangan Tuhan maksudnya matinya manusia lama berlaku buat semua hidupnya ciptaan baru berlaku buat semua karena kita ini sebetulnya senantiasa ada kita mulai dari tercipta kita ini tercipta bukan di rahim orang tua kita sorry bukan tercipta di rahim ibu kita kita ini tercipta di dalam Kristus dibuat tubuh fisiknya di rahim ibu kita kata Mas Murat 139 begitu jadi kita mesti mempercayai modal kita cuma satu percaya gak ada modal yang lain respon kita maksudnya respon kita mesti begitu kalau kita mau menggantikan percaya dengan bernalar ya kita gak bisa gak bisa menghidupinya kita mesti percaya modal kita disitu jadi Kristus mati kita mati Kristus hidup kita hidup Kristus pindah dari maut ke dalam hidup kita juga pindah karena kita ada di dalam dia dia pindah kita pindah juga pindahnya barengan ya barengan ini jelas menunjukkan kita mesti percaya bagaimana mungkin saya belum lahir tapi udah pindah karena kita menganut identitas saya itu adalah sebelah kita terlahir sebagai bayi tapi ternyata kan tidak begitu tidak begitu kita ada sejak sebelum kita jadi janin kita sudah ada walaupun mungkin tidak punya nama seperti yang sekarang kita bawa namanya kita pakai namanya tapi kita sudah ada jadi Kristus itu membawa kita semua di dalam dirinya ini realitas yang luar biasa di dalam Kristus dan kita mesti belajar memahami Tuhan kita itu adalah Tuhan yang berurusan secara pribadi dengan kita kita perlu kenal dia perlu mengembangkan keintiman dengan dia secara pribadi tapi Tuhan kita itu juga melakukan karya yang mencakup semua yang ini cukup sulit untuk dipahami bahkan secara nalar barangkali tidak bisa dipahami kita mungkin agak tergoda untuk menentang ini secara nalar karena ini suatu realitas yang kita tidak terlibat dilakukan oleh Yesus Kristus dia melakukan satu karya yang memengaruhi status katakanlah begitu atau keberadaan atau identitas dari semua manusia jadi kita perlu percaya itu hal yang tidak bisa ditawar galatiyah 2 ayat 20 yang bagian B tadi yang bagian A sekarang bagian B dan kehidupan yang sekarang ku jalani di dalam tubuh daging aku menghidupinya di dalam iman putra Allah bahasa Indonesia ada sedikit kesalahan disitu tapi kesalahan yang fatal menurut saya yaitu aku menghidupinya di dalam iman kepada putra Allah bahasa Indonesia jaman baru tapi sebetulnya bukan begitu kehidupan yang sekarang ku jalani yang sekarang kita jalani di dalam tubuh daging ini kita menghidupinya di dalam iman putra Allah imannya si putra Allah itulah yang yang jadi sekarang iman kita dalam Kristus itu punya dampak yang sampai seperti itu gak bisa lagi kita bilang saya ya saya Kristus ya Kristus lalu kita berinteraksi antara saya dan Kristus bukan kita ini ada di dalam Kristus menyatu kalau Kristus itu saya gambarkan sebagai sebuah tubuh kita semua ini adalah sel-sel miliaran sel yang ada dalam tubuh itu semua sel yang ada dalam tubuhnya sugi tidak bisa mengklaim bahwa dia bukan sugi karena dia ada di dalam sugi dia hidup oleh imannya sugi begitu kita gak punya iman kita masing-masing ya tentu secara fakta kita bilang itu iman kita tapi ini imannya Kristus kita pakai iman yang itu itulah iman yang kita andalkan untuk menghidupi keselamatan kita bukan iman kita sendiri yang kita kembangkan sendiri bukan aku atau kita semua menghidupi keselamatan ini di dalam iman Sam Putra Allah wah luar biasa Paulus saya harap ini bisa memberkati kita semua dan jadi bahan perenungan mungkin untuk memahaminya kita perlu waktu artinya perlu bicara dengan Ruh Kudus dapat pencerahan pencerahan pewahyuan pewahyuan tapi ambillah semua waktu yang diperlukan bersama dengan Ruh Kudus untuk bisa mengetahui ini memercayainya dan menghidupinya Tuhan memberkati Anda luar biasa terima kasih Pak Sugi Pak Wakil yang menghidupi dan padat untuk melantarkan syarikat kirmat Tuhan yang menghidupi Tuhan En Cristo di dalam Kristus beru Insis jangan lupa berikan komen atau tanggapan see you pada video berikutnya God bless you Amen Amin